selamat menikmati selamat menikmati Danilo Fernando pun masuk kami Danilo di lini tengah juga tidak dimainkan sejak awal pertandingan bagaimana Anda melihat sebenarnya komposisi dari Persebaya sendiri? nampaknya ada barangkali Bung Firman Danilo Fernando ini ada sesuatu yang mereka tidak bisa tampil di awal permainan tetapi barangkali pelati ini sudah mengantisipasi di dalam kekuatan tim kita saksikan di layar kaca Awasit Jajah Sudraja sudah meniup pulih tanda dimulainya pertandingan PSM Makassar mengenakan kostum merah sementara Persebaya Surabaya mengenakan kostum kebesaran hijau bola kini dikuasai kubu tim Juku Eja PSM Wasiatul Akmal langsung ke depan kita saksikan Hirsyia Taras Gagal tadi berhasil bola di alau Lemparan ke dalam Gagal tadi upaya tekanan dari Persebaya Osvaldo Moreno di alau bola tadi kita saksikan Syamsul Airudu di tengah coba kerjasama dengan Ponario Astaman masih Ponario kapten kesebelasan Ponario Astaman berhasil dia sebenarnya tadi melewati Ustaz Nawawi namun bola kini dikuasai Leonardo Guterres Rahel Tuasalamoni Nova Arianto Hanang Maruf langsung ke depan kepada Rahel Tuasalamoni ada Ibanja Herman di sana dibiarkan bola hanya melahirkan kendangan gawang untuk PSM Mitra Lohraga di pertemuan pertama musim ini PSM menundukkan Persebaya Surabaya di Makassar dengan skor 2-0 sementara kita saksikan pelatih asal Belanda di kubu PSM Makassar Fritz Korba Bung kalau kita melihat perjalanan PSM di bawah asuhan PSM sejak putaran kedua memang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan selepas ditinggalkan oleh Embasri Barangkali Barangkali Bung Firman mereka menyadari bahwa mereka mempunyai keinginan di dalam kompetisi tahun ini mereka juga ingin berbicara sehingga mereka menarik pelatih yang barangkali dinilai oleh mereka berkualitas sehingga kelihatannya kita lihat kenyataannya bahwa mereka bisa keluar sampai di babak belakang besar ini baik sementara kita saksikan Taufik tadi baik sekali umat terobos dan kepada Mitchell Adolfo dituang bola tadi oleh Wasiatul Akmal bagaimana Anda melihat pergerakan dari Wasiatul Akmal masuk kami Mitchell Adolfo tadi nampaknya kita lihat mereka menyadari kedua tim ini ingin mereka mencuri lebih awal siapa lebih dulu satu lagi peluang satu peluang Bung Firman lagi-lagi Adolfo tadi nampaknya cukup membahayakan buat pertahanan PSM ya Mitchell Adolfo di putaran pertama musim ini mitraloraga memperkuat deltrasi di luar Joe dan direkrut oleh Persebaya di paro musim ini dan tampaknya Adolfo sendiri menemukan bentuk permainannya bersama timba Julijo tentunya ini sangat menguntungkan sekali dan tidak salah ya sementara kita saksikan Munandar cukup berbahaya satu peluang PSM Makassar cukup berbahaya Anda masuk luar biasa Osvaldo Moreno di menit ketiga mitraloraga mampu membukukan kemenangan untuk PSM Makassar lewat kerjasama tadi dengan Junior Lima sundulan Osvaldo Moreno yang memang berdiri bebas tadi satu gerakan yang cukup indah Mereka menyucut serangan melalui tengah kemudian mereka melalui ke kanan kemudian melihat ada satu pemain yang mereka berada sangat bebas sekali duel tadi dimenangkan oleh Junior Lima mudah sekali memberikan crossingnya kepada Osvaldo Moreno yang memang tidak terkawal saya melihat satu catatan disini adalah keberanian seorang Jackson Tiago menurunkan Nova Arianto nomor puluh 30 karena seperti yang sama-sama kita tahu pada pertandingan di akhir penyisian putaran kedua Nova Arianto sempat berbenturan dengan Junior Lima dan ketika itu mengalami cedera yang lumayan parah barangkali dengan pertimbangan yang sangat matang mereka menyadari bahwa ini pertandingan sangat penting sekali melihat mungkin barangkali pemain lapis kedua yang mereka mungkin tidak siap makanya mereka memaksakan untuk Nova kembali bermain di starter pertama 3 menit mitraloraga PSM Akatsas sudah membukukan kemenangan 1-0 sementara ini atas Persebaya Surabaya lewat gol Osvaldo Moreno 14 gol sudah disumbangkan Moreno di musim ini untuk PSM inilah Junior Lima pemain yang memberikan asis tadi atas gol yang ciptakan oleh Moreno Jackson Tiago agak murung dia ya mereka tidak tidak menyangka bahwa gol itu akan terjadi begitu cepat tetapi barangkali kita lihat di pertandingan di awal-awal permainan sudah menunjukkan satu permainan yang akan cepat mereka kedua tim ini baik PSM maupun Persebaya lemparan ke dalam untuk PSM Akatsar sementara kita saksikan band secadangan Bob Bamidele striker asal Cameroon yang sampai saat ini tampaknya masih bermasalah dengan cederanya gagal tadi maksudnya umpan dari Junior Lima kepada Uci Sanusi Junior Lima di putaran pertama lalu memperkuat Arema Malang Mitrol Raga dan di paru musim ini berganti kostum jadi PSM Akatsar Ronald Bagundes baik sekali tadi umpan maksudnya kepada Samsul Herudin namun bolanya dimasuk di kaki Sugiantoro berada di bawah tekanan Bung Tim Baculi ada Mat Halil di sana masih Mat Halil langsung ke depan Mitchell Adolfo yang dituju terlalu tajam tadi umpan dari Mat Halil maksudnya kepada Adolfo terlalu terlalu keras sehingga bola menuju mudah sekali ke penjaga Wang Samsidara satu catatan lain dalam pertandingan sore hari ini Bung antara PSM berhadapan dengan Persebaya kedua tim tidak menurunkan penjaga gawang utama mereka di kubu Persebaya sendiri mereka kehilangan Zeng Cheng karena kartu merah di babak penyisian lalu Bung sementara di kubu PSM sendiri yang diturunkan di Bom Mister kali ini adalah Syamsidar menggantikan Henki Oba Rahel Tuasalamoni kerjasama dengan Anang Maruf baik sekali tadi maksudnya umpan kepada Rahel Tuasalamoni namun terlalu deras lemparan ke dalam PSM Makassar kita lihat kita melihat Persibaya mencoba untuk kembali menekan mereka mengejar ketinggalan mereka menyadari mereka sudah kalah tetapi waktu ini mereka akan manfaatkan dengan tekanan-tekanan yang mereka harus bikin kepertahanan PSM Bung Firman ya di kubu Persebaya sendiri Bung kita tahu selama ini mereka lebih mengandalkan dua wing di kiri ada Matalil di kanan ada Anang Maruf dan di tengah agresivitas dari seorang Danilo Fernando namun kabar terakhir Danilo sendiri tidak berada dalam kondisi fit Bung ini tentu agak merugikan sementara PSM sendiri tampil full team sore hari ini Bung memang Daniel Fernando dia ada satu kendala di dalam kondisinya Bung Firman sehingga dia tidak bisa turun dalam pertandingan ini Jagal tadi upaya dari Rahel Tua Salamoni ada Ibanda Herman di sana sementara kita saksikan cukup berani Ibanda Herman bermain-main di daerah sendiri namun bola berhasil dikuasai oleh Fernando Akmal Masuk di daerah pertahanan lawan namun bola berhasil dihalau tadi Leonardo Guterres Taufik Rahel Tua Salamoni kerjasama dengan Anang Maruf kerjasama dengan Taufik kali ini masih Taufik kembali kepada Anang maksudnya umpan kepada Rahel Tua Salamoni Salah pengertian Bung Firman ya inilah Anang Maruf pemain yang sempat populer usai berguru di Italia bersama tim Primavera betul sudah cukup lama Anang bermain di dalam kompetisi di di Liga Indonesia termasuk salah satu pemain senior masih aktif sampai dengan saat ini Genando kalau pintu dari PSM Makassar coba ikut naik membantu serangan lagi kita saksikan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Adolfo masih membetul benteng pertahanan dari tim Juku Eja kerjasama dengan Ustod Nawawi Matalil masih sulit Bonario Asaman langsung ke depan Osvaldo Moreno maksudnya namun ada Nova Arianto Taufik Anang Maruf mengecoh Ronald Fagundes Adolfo dua pemain PSM sekaligus dan ya pelanggaran langsung kartu kuning diberikan kepada kapten sebelasan Bonario Asaman pemain yang juga menjadi pilar tim nasional senior Indonesia inilah Bonario Asaman belum genap setahun Bonario melepas masa lajangnya dan kabarnya sejak itu agak menurun prestasi dari Bonario iya barangkali itu memang kondisi situasi yang rata-rata memang demikian oh ya sementara kita saksikan dulu satu peluang untuk persebahaya Surabaya tendangan bebas Leonardo Guterres tendangan kaki kiri oh cukup berbahaya Mitterodaka masuk masuk Mitterodaka satu sama Mitchell Adolfo kita saksikan bonek mania tadi di tribun selatan Mitterodaka memberikan aplaus yang cukup meriah setelah bomber asal Brazil ini menjebol gawang dari Syamsidar seperti yang kita saksikan saat ini ya sulit sekali bagi seorang Syamsidar untuk mengantisipasi kemana arah bola yang akan disodorkan oleh Adolfo lebih dulu kita saksikan membentur Fernando tadi tidak offside tentunya Bung betul sekali Bung Firman dan posisi penjaga akan sulit karena dia berada di bawah Mitter ada satu kesalahan Bung Firman di dalam mengantisipasi bola free kick tadi pertahanan PSM mereka mereka tidak menyangka bola akan sedemikian rupa sehingga ini sedikit menguntungkan untuk kesebelasan persipan ya paling tidak prediksi Anda jalannya pertandingan setelah kedudukan imbang satu sama ini bagaimana Bung? tentu yang saya katakan tadi bahwa Persibaya dia mengejar kekalahan apanya ini sudah berhasil kalau kita lihat dari hasil pertandingan sementara ini akan lebih menarik Bung Firman kami menyadari mereka ini pertandingan terakhir siapa yang lebih terbaik di dalam selama ini yang mereka sering saling mengalahkan duel di liri tengah kita saksikan tadi Leonardo Guterres umpan kepada Ustan Awawi namun bola berhasil dicuri tadi oleh Bonario Astaman sekarang mulai kuasai oleh Syamsul Haerudin Osvaldo Moreno PSM Akasar terus menekan umpan crossing tadi cukup berbahaya tadi setelah membentur umpan crossing sehingga bola melambung namun Eki Sabi Lila keluar untuk mengandisipasi bola ya cukup mudah di persatunya ya barangkali sedikit pencuran dia dengan rekan sendiri Bejo Sugianto Bejo ya Bejo tidak menyangka bahwa penjaga wang itu akan keluar sehingga dia sedikit tertabrak rupanya ya kita lihat pengaruhnya pun agak serius saya kira Bung masih belum bisa untuk bangkit oh menaik kaki kiri dari Eki Eki Sabi Lila peran dari Bejo Sugianto sendiri di belakang menurut Anda sementara kalau kita lihat nampaknya masih bisa diandalkan kita lihat dari tim Persibaya setiap mereka bermain Bejo ini selamanya mereka turun jadi emat saya mereka belum punya lagi pemain selain Bejo sebagai pemain awal Junior 5 berjual tadi dengan Kapten Sebasan Mursid Effendi kembali lagi Ronald Facundes kembali Facundes dibayang-bayang oleh Taufik tadi kita saksikan Ronald Facundes pemain yang punya skill tinggi Ronald Facundes melepar di sisi kiri gawang dari Eki Sabi Lila tentu Bung Firman ini adalah kelebihan dia sebagai seorang pemain yang mereka punya dribblingnya begitu cepat mereka menusuk ke dalam ya Ronald Facundes Mitaloragia bomber gelandang asal Uruguay di hubupi SMA Kasar pemain yang sudah diumbangkan 4 gol di musim ini untuk PSM sementara kita saksikan cepat sekali anak ma'ruf menyisir dari sisi kanan berhasil dicuri bola tadi Bagundes baik sekali kita saksikan umpan terobosan maksudnya kepada Osvaldo Moreno dibayang-bayangnya oleh Nova Arianto masih Moreno ke belakang dia kita saksikan Irsyataras umpan crossing namun tidak ada rekan di sana mudah sekali bagi Ibu Joe Sugiantoro mengantisipasi bola tadi PSM membuat satu serangan dengan mereka cepat membuat gerakan bolanya karena tanpa kecepatan pertahanan Perseba yang mungkin akan sulit ditembus ya sementara di tengah tadi kita saksikan terjadi pelanggaran Ebanda Herman menjatuhkan Rahel Tua Salamoni gelandang serang yang sering difungsikan sebagai striker oleh Jackson Menegi Ago Vince Korba dengan curutu yang seringkali menempel di bibirnya Ijel Adolfo kita saksikan masih sempat memegang kaki kiri kanannya tadi dan iya pelanggaran ini duel yang sering terjadi terakhir saya melihat begitu panasnya persaingan masuk kami duel antara Adolfo dengan wasiatu Akmal Boyang Samba Adolfo harus dijatuhkan pemain pemain ini Adolfo khususnya dia punya karakter mereka punya karakter dia punya keberanian dalam skill tentunya Akmal ini mereka dengan konsentrasi bagaimana saya harus menjaga dia sementara kita saksikan satu peluang oh Ipanda Herman stopper yang memang bertubuh yangtong ini seringkali menjadi kunci pertahanan dari PSM Makassar sementara serangan balik Fakundes coba melewati Bejo Sugiantoro Ronald Fakundes hanya melakukan lemparan ke dalam PSM Makassar 16 menit pertandingan cepat sekali tempoh permainan pendudukan sementara imbang satu sama lagi satu tekanan Osvaldo Moreno kerjasama tadi dengan Junior 5 namun bolanya sulit dikontrol Firman kembali Persibaya sekarang menyusun serangan lagi melalui dia Anang disini belah kanan Anang Maruf Anang Maruf menyamping dia kepada Adolfo Mitchell Adolfo tendangan langsung berhasil tepis oleh Samsidar tadi betul sekali bolanya sedikit menuju ke Samsidar sehingga dengan mudah di blok Bung Fema ya saya kira ini pembuktian juga bagi seorang Samsidar karena di dua babak penyisihan lalu seringkali dibangku canangkan oleh pelatih baik M. Basri maupun Fitskor Bambung cukup berbahaya kali ini namun Equis Abilera lebih cepat mengampiri bola Fernando Guterres yang tampaknya mengambil peran dari Danilo Fernando di Lini Tengah betul ya bicara Lini Tengah Bung PSM jadi katakan banyak orang memang memiliki keunggulan di sektor vital ini karena disana ada dua sosok pemain nasional Ponyario Astaman dan Syamsul Hairuddin yang ditopang oleh Irsyad Aras di kanan dan Ronald Fagundes di kiri betul kalau kita lihat Bung Firman disini sementara ini saya melihat masih seimbang karena mereka ditopang dengan pemain-pemain yang berkualitas sementara kita saksikan Irsyad Aras tadi masih ada bencuk serangan balik dilakukan atas sebayang melalui wislon masih bisa dibaca tadi bukan pelanggaran Moreno Moreno masih kita saksikan ya begitu gigi tadi seorang Osvaldo Moreno kali ini bola dikuasai Ronald Fagundes Fagundes masih bermain-main di atas berhasil dicuri bola oleh Taufik Irsyad Aras masih PSM menekan umpan crossing di dalam kotak penalti Junior 5 ada Mursi Tevendi namun bola jatuh di kaki Syamsul Herudin kembali dikuasai oleh PSM Akasar Wasitul Akmal Irsyad Aras coba mencari celah pertahanan dari Persebaya ke belakangnya kepada Ponario Astaman langsung ke depan kita saksikan Junior 5 offside offside Bung Firman dia sejajar nampak sekali dia sejajar dengan pertahanan terakhir di Persebaya dihala oleh Nova Arianto jatuh di kaki Bandar Herman Bandar Herman stopper yang rajin membuat gol lewat sundulan terutama dari bola-bola mati nampaknya karena dia punya postur ya jadi ini adalah satu spesialisasi yang bisa baik sekali saya kira kita melihat bagaimana terjadinya ketimpangan kekuatan di lini tengah kembali ke lini tengah yang saya katakan tadi berimbang ini kedua tim ini mereka ditopang dengan pemain asing mereka punya Fernandos dari PSM Guterres dari Persebaya tetapi mereka ditopang dengan pemain-pemain lokal yang punya kecepatan dan skill mulayang mereka tidak kalah bagusnya disana seperti ada Houston ada Irshad yang punya kelebihan di dalam kecepatan kemudian Ponario bisa mengembangin dengan skill mulayang cukup bagus PSM Makassar orang baik tadi jatuh di kaki Mursi Defendi Balik Ponario tidak sama dengan Syamsul Hairuddin orang baik Bejo langsung ke depan kepada Mitchell Adolfo lagi-lagi kita saksikan bagaimana wasiatul Akmal seri kali kalah langka Adolfo di dalam kotak penalti masih Mitchell Adolfo kita saksikan Fernando kali ini membayang-bayangi dilepas bola kepada Anang Maruf kita lihat berhasil dicuri bola tadi oleh Ronald Fagundes lemparan ke dalam Mitra Lohraga kami informasikan kepada Anda jika Anda tadi belum sempat menyaksikan partai pedana antara Tuan Rumah Persija Jakarta berhadapan dengan PSIS Semarang Persija unggul atas PSIS dengan kedudukan 1-0 lewat gol tunggal yang cekat oleh Agus Indra sementara informasi yang kami terima dari Papua di grup D Tuan Rumah Persipula unggul atas Persi Kediri dengan skor sama 1-0 lewat gol yang cekat oleh Marwal Iskandar dengan demikian baik Persija maupun Persipula sementara ini berada di puncak klasmen sementara grup C dan D satu serangan yang gagal dari PSM pun firman makanya bisa di oh baik sekali kita saksikan Rahel yang memiliki kecepatan di teroraga tidak offside Rahel dua pemain sekaligus sebanda Irmandan Uci Sanusi tadi mengawal kurang baik tadi crossing dari Rahel karena tidak ada rekan yang tepat dituju tadi kalau saya lihat Rahel ketika dia mengangkat bola memang pemain Persibaya tidak ada di depan Gawang Junior 5 coba mencuri bola lewat sendulan tadi Matalil ada Irsyad di sana langsung Matalil ke depan offside kali ini Adolfo yang kita saksikan hasilkan wasil 1 Alex Da Costa mengangkat bendera tinggi-tinggi tadi untuk menyatakan bahwa pergerakan dari Adolfo offside pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain Persebaya bola dikuasai oleh Uci Sanusi mantan pemain Persita Tanggram Uci sodor pelan tadi kepada Ronald Bagundes namun berhasil bola dicapai tadi oleh Nova Arianto inilah Nova Arianto pemain yang dikabarkan akan disimpan oleh Jason Eviago menyusul benturan cukup keras dengan Junior 5 sementara kita saksikan hasil akhir antara PSMS Medan dengan Arema Malang di grup B Papua kedudukan imbang tanpa gol bagaimana Anda menilai sebenarnya pertumbuhan kedua tim dengan hasil akhir imbang tadi inilah yang kita lihat bahwa kekuatan tim baik di wilayah timur timur sama kekuatannya kita lihat tadi Persija menang dengan satu selisih angka tipis tipis sekali begitu persipur atas persik betul ini juga menandakan bahwa memang 8 tim yang lolos ke 8 besar ini memang tim-tim yang memang layak saya kira ya kita berharap mereka bisa membuat satu sejarah sepak bola melalui Liga Jarum di tahun 2005 ini Bung Firman bagaimana sejarah sepak bola nasional khususnya Liga pada tahun ini apakah kita akan melihat jauh lebih bagus dari tahun yang lalu atau kita bisa menilai plus dan minusnya tetapi tentu ini sampai di akhir kompetisi nanti ya Bung Firman terbayangi oleh Ronald Facundes baik sekali maksud kepada Michel Adolfo Adolfo ada bandar di sana kini bola dikuasai oleh Samsul Ayaruddin baik sekali Faldo Moreno tadi kepada Facundes langsung depan Junior 5 terlepas Junior 5 Junior 5 masih ada kisah Bila cukup berbahaya tadi bercerangan balik cepat sekali satu umpan yang sangat manis sekali Bung Firman mereka menyadari disitu ada Junior 5 yang mereka mampu dengan satu kelebihan dia kontrol kemudian mereka bisa masuk menuju kegawang dan di sisi lain kita melihat bagaimana kapasitas seorang Murshid Effendi kapten cebasan yang mulai dimakan usia kalah sprint dia kalah timing terlambat hanya satu langkah Bung Firman penangan sudut masih berpeluang untuk menambah atau merubah kedudukan PSM Akasar Ronald Facundes sudah dilakukan cukup berbahaya bila orang Ibanda Herman ya inilah inilah fungsi seorang Ibanda Herman pada posisi seperti ini stopper yang sering maju ke depan untuk memanfaatkan tendangan sudut nampaknya itu sudah dibikin sudah direncanakan Bung Firman seorang pelatih dia menyadari dia punya kelebihan dan satu peluang setiap corner kick ini dimanfaatkan sebaik-baik masih satu sama kedudukan mitra warga Persebaya PSM Akasar sementara pertandingan sudah masukin menit ke-26 kembali satu tekanan PSM Akasar dari rusuk kita saksikan wakil-wakil di terwarna ke Irsyataras tadi namun sundulan dari Moreno masih menyamping di sisi kiri pertahanan atau gawang dari Persebaya Surabaya luar biasa betul-tabung ada sedikit berbeda ketika ketika lihat pertandingan yang kedua ini di sisi kiri panas di samping panas pemain ini menampilkan skill individu yang secara individu mereka maksimal artinya seperti Osvaldo mereka ingin bermain secantik mungkin dan dia bermain semaksimal mungkin sementara kita saksikan satu tekanan Mahathalil namun berhasil dijatuhkan dia tadi namun ya bukan pelanggaran ternyata ya panas di lapangan panas di luar lapangan karena saat ini cuaca di Sinayan memang agak panas tidak berangin betul sekali ya Bukum Irman ini baru pertandingan berdana saya kira mungkin pertandingan akan lebih menarik lagi akan lebih rame lagi di pertandingan yang berikutnya ya padahal di tribun saya kira agak berkurang penonton karena puluhan ribu di Jack Mania sebagian besar sudah meninggalkan tribun setelah Persija tadi menyelesaikan pertandingan melawan PSI Semarang Bukum Irman tadi baik sekali dia membaca atau mengecoh Adolfo Benando Benando Martin melebar dia kepada Isyataras langsung ke dalam kotak penalti benar-benar memanfaatkan postur tubuh dari dua bomber mereka terkabung Cucur lima dan Osvaldo Moreno sering kali Bukum umpan-umpan crossing langsung ke dalam kotak penalti nah pelanggaran Syamsul itu pelanggaran lagi untuk Persibaya di sektor sebelah kiri ya pertahanan mereka ya kita saksikan dalam tayangan ulang dan memang bagi seorang Fitz Korba dia tentu menyadari bahwa satu kunci keunggulan dari Persibaya saat ini berada di sosok seorang Mitchell Adolfo dan juga Danilo Fernando sementara kita saksikan dulu jangan bebas tadi masih para pemain baju licu tersebut ya kita saksikan Matalil gagal kali ini bola jatuh di kaki Syamsulairudin Bonario Astaman kita saksikan baik sekali Junior 5 Junior 5 mengeco Mursi Tevendi tadi ada Osvaldo Moreno disana namun kita saksikan ya pelanggaran technical fall saya kiramu ya Dejo Sugiantoro kartu unik nampaknya cukup keras tadi Dejo Sugiantoro dia mengambil arahnya bola dan memang cukup berbahaya sekali kalau terlepas tadi Junior 5 kartu kuning kedua pada pertandingan malam hari ini mitralor agar setelah di tetap di PSM lebih dulu mendapatkan kartu kuning Bonario Astaman dan kita saksikan tadi Dejo Sugiantoro setelah mengganjal Junior 5 tenang bebas cukup berbahaya Ronald Facundes kita saksikan ada Dejo Sugiantoro disana Kebelakang Akmal tidak mau ambil risiko dia Ben Adolfo tadi membayangi pergerakan dari Wasiyatu Akmal bola kini dikuasai oleh Syamsidar penjaga gawang yang pernah membela Persija Jakarta di musim lalu iya betul dengan bukti Ali Raja ya Benando Martin lebar kepada ujisan Usiy Moreno lemparan ke dalam untuk bersebaya Surabaya Leo Leo baik sekali tadi umpan Leo mata alil kepada Uston Nawawi terjatuh Uston bukan pelanggaran Fernando Syamsul Bonario Uji Sanusi ya praktis agak berimbang saat ini meskipun peluang saya kira lebih banyak dimiliki PSM Makassar baik sekali Irsyad tadi Ronald Facundes dibayang-bayang oleh Nova Arianto Facundes langsung umpan crossing Junior 5 Junior saya kira setting goal yang sama tadi ini satu proses yang sangat bagus sekali Bung Firman ini tidak lebih kejelian seorang Ronald Facundes dia punya skill yang lebih yang bagus kita lihat dia kasih umpan dibaca oleh Junior ya lagi-lagi kita saksikan Mursid FND tadi gagal mengantisipasi pergerakan dari Junior 5 sementara Mursid tidak tidak menuju ke bola bahkan dia menahan Junior sebaiknya Junior dia berusaha untuk mendatangi bola ini praktis bahwa Junior akan lebih unggul dan dia punya keuang untuk menyelesaikan menuju ke gawang dan lagi-lagi kita harus menjepol untuk seseorang orang apa sudah siap berikan servis yang baik sekali dua gol PSM lewat kesuntulan di Teroraga setelah tadi Osvaldo Moreno di menit ke-3 kali ini di menit ke-31 tadi Junior 5 berubah kedudukan menjadi 2-1 untuk punggulan tim Jukwe JPSM atas tim Baju Ijo Persebahaya Surabaya selanjutnya dengan kedudukan 2-1 saat ini bagaimana Anda melihat tensi pertandingan saat ini yang saya katakan tadi ini cukup 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 seru Bung Firman karena napaknya kedua tim ini mereka secara antusias mereka ingin menampilkan secara maksimal mereka menyadari bahwa sering disebut dua ini musuh yang sering mereka ketemu dan saling mengayapkan ini mereka ingin menampilkan siapa yang terbaik di antara kedua tim ini di wilayah timur ya betul siap sinar jaga gawang yang sudah kebulan 1 gol tadi lewat Michel Adolfo ya kita saksikan tadi Michel Adolfo harus lagi-lagi dijatuhkan Vincent Aras tadi dan kembali satu peluang untuk Persebahaya Bung lewat tendangan bebas ini ini kehilangan di tim Persebahaya biasanya bola ini Danilo Danilo yang mereka punya kerjaan mereka sering mengambil situasi ini dan mitra warga tentu masih ingat bagaimana Danilo Fernando di pertemuan terakhir kedua tim membobol gawang Hinggia Ubang ketika itu di Surabaya lewat tendangan bebas keras sekali apakah ini akan diulangi baik oleh Ustron maupun Leonardo Gutare siapa yang akan mengeksepusi tendangan bebas ini 33 menit tidak sabar ya mereka terus tidak sementara kita saksikan dulu Leo dalam kondisi yang ideal karena kelelahan karena habis menjalani partai home and away di piala Indonesia yang melawan persipuran sangat melelahkan memang saya kira betul sekali betul nampaknya ini menjadi pertimbangan setiap tim karena di pertandingan di empat besar ini berbeda Bung Firman tidak seperti dalam kompetisi tetapi ini seolah-olah seperti turnamen mereka 2-1 hari mereka istirahat kemudian mereka harus ketemu lagi dia kemudian 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 tinggal mereka sementara satu bandar Herman langsung ke depan namun tidak ada rekan di sana Mursi Tevendi berburu-buru dia melepaskan empat ada uci-san musik tutup bola jatuh di kaki Anak Maruf doh baik sekali tadi Rael Chua Salamoni namun bola telah meninggalkan lapangan Uston Nawawi yang dituju dibayang-bayangin Fernando kita saksikan seorang Uston Nawawi beberapa tahun lalu begitu angker menjadi momok bagi tim lawan saat ini bagaimana penilaian Anda iya nampaknya itu disadari oleh tim PSM sehingga mereka begitu konsentrasi sama Uston dan Fernando ini mereka cukup cukup alot mereka menjaga Uston 36 menit pertandingan di babak pertama tepat sekali tempoh permainan yang ditampilkan yang kedua tim di partai kedua babak delapan besar Liga Jarum Group C Jakarta Uston tadi masuknya pada Mitchell Adolfo bayang-bayangin oleh Fernando Duel kita kita saksikan tadi bukan pelanggaran tersebut Surabaya Mitchell Adolfo ya sesama latin kita saksikan satu pelanggaran satu pelanggaran satu pelanggaran lagi Fernando tadi melakukan pelanggaran terhadap Mitchell Adolfo saya masih satu satu pelanggaran di atur di atur kagisan Solerudin coba melakukan serangan balik PSM lewat Junior 5 namun kali ini tampaknya Murshid Effendi tidak ingin kecolongan untuk yang beberapa kalinya oleh pemanya sama inilah Junior 5 satu gol disumahkan Junior di babak pertama ini agak sedikit sulit tadi ya Junior 5 untuk melepaskan diri Bugi Umpan menyusun kepada Rahel suatu asalamoni masih Rahel bertubuh mungil tapi memiliki dribbling yang baik dan tentunya kecepatan nah Taufik kali ini juga pemain yang bertubuh mungil baik sekali maksudnya Umpan Taufik kepada Rahel namun offside satu sistem offside yang dibikin pertahanan PSM yang cukup rapi ya Bugi Firman mereka melihat Rahel muncul di depan mereka dibiarkan karena mereka mengadari bahwa itu dalam posisi Murshid 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 kita saksikan Osvaldo Moreno yang dituju bola jatuh di kakin Lava Kundes namun ada anak maruf disana berhasil dicuri bola tadi langsung masuknya ke depan cepat sekali Fernando mudah lebih di meninggalkan lapangan lemparan bola untuk Persibaya Leo tadi kerjasama dengan Taufik Tujuh Sugiantono kali ini naik membantu serangan bukan pelanggaran belakang tadi Leo Nova Arianto kepada Taufik main muda yang terus mendapat tempat di tim utama Persebaya Tanemaru ada Rahel Tua Salamone disana Uji Sanusi ya hampir setengah lapangan ya Persibaya mulai menekan dari setengah lapangan mereka offside lagi-lagi tetapi tekanan dari Persibaya ini mereka dimangi dengan pertahanan yang cukup rapat oleh PSM mereka ada delapan pemain yang berada di cara pertahanan kita tahu di PSM menerapkan skema permainan 4-4 berarti di belakang mereka menerapkan pertahanan flat dan ini bertemu dengan pola atau skema berbeda 3-5-2 di kubu Persibaya yang diterapkan oleh Jackson bagaimana Anda bertemu dua skema berbeda nampaknya kalau kita lihat pergerakan dari serangan Persibaya selalu mereka agak kesulitan karena mereka menyadari kita lihat kunci striker mereka dijaga ketat Adolfo ini sehingga agak kesulitan untuk Persibaya di dalam mereka menembus pertahanan PSM Ronald Fakundes Uci Sanusi yang dituju oh ada Junior 5 namun bola jatuh kaki Eki Sabi Lila Anak Anak Maruf Adolfo yang dituju namun ada Bandai Herman di sana Offside Moreno tersisa tersisa 5 menit lagi pertandingan ada satu perbedaan Bung Firman dua ujung tombak PSM ini mereka saling mengisi antara Euro 5 dengan Moreno sehingga sedikit menyulitkan pertahanan Sugiantoro di belakang oh kita saksikan Rahel Tua Salamoni Rahel di dalam kotak penalti Pak Asam sayang sekali tadi diganggu dia oleh Bandai Herman sehingga bola menyusur pelan dan berhasil diantisipasi oleh Syamsidhar agak sedikit sulit ya untuk main kombinasi di daerah yang sangat sempit sekali Bung Firman ya sebenarnya inilah peran dari seorang Rahel Tua Salamoni bukan ketajaman seperti yang diharapkan oleh Jackson tapi sebagai pengacau atau destroyer di belakang lawan dia memang sudah berhasil tetapi di dalam apa pasing yang terakhir itu sangat tidak menguntungkan untuk tim Persibaya belakang tadi Anang Maro kembali dikuasai anak-anak baju licu Leonardo kalau ini kurang baik maksudnya kepada Taufik bola menyentuh Syamsidharuddin tadi agak menurunkan tempo permainan PSM di akhir babak pertama ini berada di atas angin tentunya tentunya enak saja bagi para pemain PSM Makassar untuk mengatur tempo permainan antara pertandingan sendiri memang tinggal tersisa 2 menit lagi di babak pertama ini yang terjalan yang terjalan kita saksikan tadi ya tidak ada yang tidak ada yang presur di sana sehingga mereka memainkan bola dengan posisi yang sangat terbuka sekali Fagundes naris bola berhasil dicuri oleh Rahel tadi Irsyad oh coba direbutur Adolfo tadi tidak sabar inilah Irsyad Aras pemain yang sebenarnya sempat dilirik oleh tim nasional yang ketika itu dilatih oleh Ivan Kolek tenaga bebas langsung ke depan judul ini lagi tuju Nova Arianto di sana lemparan ke dalam untuk PSM eh kisah bililah kipar muda menggantikan kipar muda namun kipar muda yang digantikan berasal dari Cina kipar utama manusia 19 tahun Zheng Cheng yang tampaknya agar menunda keinginan menjajar rumput stadion utama atau stadion Bungkano ini ya kalau saya lihat reputasi dia di dalam liga ini mereka punya prestasi cukup bagus penjaga gawang ini mudah tetapi dia sudah bisa menampilkan dia seorang penjaga gawang yang baik ya sementara kita saksikan baik sekali tadi empat maksud kepada Rahel tuasa mal salamuni cepat sekali namun lagi-lagi diganggu oleh Manda Hermandan ya baik sekali tendangan gawang kita saksikan kecewa Rahel mungil sekali seorang Rahel 160 pengakuan dia sendiri tinggi badan 2 menit lagi pertandingan jauh sekali kalau kita berhadapan dengan pertahanan PSM Bung Firman disitu ada Fernando Marti kemudian ada Akmal dan Ebanda Hermann Ebanda yang lagi kita saksikan PSM Makassar di menit-menit air pertandingan babak pertama lalu beras tadi lupas tadi maksudnya kepada Irsyataras dari wasiatul Akmal Irsyatar ini nampaknya menjadi satu catatan kalau menurut saya pribadi dan dia harus menjadi satu percatian untuk sebagai nominasi pemain untuk berada di tim nasional kita melihat walaupun berposisi di wingback namun beberapa kali dia tadi terlihat mengobrak abrik daerah pertahanan tersebaya di sisi kanan betul dan pemain ini punya kecepatan dan pokok di dalam bertahan Bufiman jaga lagi satu upaya dari Persebaya oh tidak offside Junior 5 namun ada Nova Arianto disana apa yang terjadi pelanggaran ada kenakalan tadi dilakukan oleh Junior 5 sehingga Nova terjatuh tadi dan berbalik keline offside Michelle Adolfo Michelle Adolfo Rahel Tua Salamoni dan wasit cajat menyebut tanda berakhirnya pertandingan di bapak pertama ini di peroraga berhubungan sementara PSM PSM unggul 2-1 atas Persebaya Sumabaya Osvaldo Moreno mencetak gol pertama di menit ketiga tadi dan dibalas lewat gol Michelle Adolfo lalu PSM unggul menjadi 2-1 lewat Junior 5 catatan Anda Bufiman kita lihat nampaknya di sektor tengah lapangan kita lihat statistiknya posisi memang PSM lebih unggul dibanding Persebaya jadi dia bisa lebih sedikit lebih bagus dari tim Persebaya kemudian tendangan kegawang imbang tendangan melenceng PSM cukup 5 tetapi Persebaya hanya dengan 1 kemudian tendangan sudut hanya 1 untuk PSM nampaknya kita lihat PSM ini lebih lebih banyak dia membuat tekanan kepada pertahanan Persebaya pahala pahala terkini Terima kasih.